Halo selamat datang di Alvan HK channel Oke teman-teman Lalu pernah gak kalian mengalami Saat memakai komputer Ataupun laptop Tiba-tiba kinerjanya itu menjadi lambat Kinerjanya itu menjadi lemot Nah jika teman-teman mengalami hal tersebut Disini saya akan memberikan tips dan tutorial Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan mudah dan cepat Agar komputernya berfungsi kembali secara optimal Nah tentunya teman-teman harus mengikuti tutorial ini Dengan menonton videonya sampai selesai Let's check it out Oke teman-teman Langkah-langkah yang harus dilakukan Adalah yang pertama Menghapus file Yang ada pada folder Temp Caranya itu Tekan saja tombol Windows plus R Ketikan Persen Temp Persen Lalu tekan enter Nah disini File-file yang ada di folder tem itu adalah Hasil dari Extract aplikasi yang kita gunakan Nah file tem ini Biasanya akan tersimpan secara otomatis ya Dan jika tidak rutin dihapus Dia itu bisa menumpuk gitu Dan Bisa menyebabkan memori laptop itu berkurang Dan semakin banyak memori yang digunakan Nah jadi Semakin besar juga Resiko komputer kita itu menjadi Lemot Nah disini File-file nya Harus kita hapus Caranya itu Di Control A Boleh disitu kita delete ya Boleh klik kanan delete Atau dari tombol komputer itu Tombol delete Atau kalau mempermanen itu Kita Tekan tombol shift plus delete Disini File-yes Disini Klik Yang do this for all Current time Item Current item Lalu Keep Nah sudah Lalu Langkah yang kedua Adalah membersihkan file Yang ada pada Folder Folder Preface Nah selain folder Tem Teman-teman juga harus rutin ya Menghapus file-file yang ada di folder Preface Caranya sama Itu Tekan tombol kombinasi Windows plus R Ketik Preface Fetch Enter Nah Lalu Pilih semuanya Move file-nya Tekan tombol Control A Lalu Delete Shift Delete Shift Delete Bedanya Delete sama Shift Delete itu Kalau kita Tekan tombol Delete Dia Akan masuk ke dalam Recycle Binance Nah kita Menghapus lagi Di Recycle Binance Nah kalau kita Kliknya Shift Delete Maka dia akan Menghapusnya Secara Permane Lalu Langkah yang ketiga Adalah Mematikan Aplikasi Di Startup Windows ya Nah aplikasi Yang teman-teman Install itu Biasanya secara Otomatis Akan menyala Atau on ya Pada saat Computer itu Dinyalakan Nah ini bisa Menyebabkan Laptop menjadi Lemoh Tekan lagi Kombinasi Windows Plus R Ketikan MS Config Lalu tekan Enter Nah disini Di tab Startup Filiat Open Tax Manager Nah disini Teman-teman Bisa Men Disable Program-program Yang Menurut Teman-teman Tidak penting Gitu Misalnya disini Ada di spot Ini saya Disable Secuiner Disable Nah disini Canon Dari printer ini Saya Disable Kalau sudah Di Close Oke Selanjutnya Yaitu Menghapus Backup Windows Update Nah file Backup Windows Update Ini Sudah Tidak Diperlukan Lagi Dan jika Dibiar Kemudian Laptop Itu Bisa Menyebabkan Laptop Ataupun Kepuker Kita Menjadi Memor Ketik Saja Pada Kolom Pencarian Dix Dix Cleanup Drip Drip Dan E Pilih Drip C Oke Lalu Pilih Cleanup Size Term Files Oke Kita Tunggu Proses Scanning Dari Screenup Ini Pilih 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 Yang ada Jumlah Angkanya Kalau yang 0 Tidak Usah Dipilih Teman Secara Permain Oke Proses Untuk Langkah Selanjutnya Yaitu Dengan Melakukan Defragmentasi Hardisk Ketikan Saja Di Kolom Pencarian Defragment 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 And Optimize Drives Ini Drive C Dan Drive E Harus Di Optimize Ya Tulis Aja Optimize Dia Akan Dianalize Dulu Yang Data E Juga Di Optimize Ini Biasanya Kalau Komputer Ataupun Laptop Tidak Pernah Di Defragment Biasanya Prosesnya Lama Dia Dala Analisa Itu Lama Lalu Proses Defragmentasi Lama Ya Nah Ini Kebetulan Laptop Saya Sudah Rutin Dilakukan Defragment Terima Laptop Jika rutin Makanya Prosesnya Ya Tepat Tidak Butuh Waktu 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 Yang Lama Nah Ini Yang Drive Sudah Selesai Keterangannya Oke 0% Fragmented Sedang Proses Di Defrag Sedang Running Yang Untuk Drive CE Ya Tadi Pertama Dianalize Lalu Ini Consolidated Sudah Selesai Tampilannya Akan Seperti Ini 0% Fragmented I Was oke teman-teman itu adalah langkah-langkah yang bisa teman-teman coba jika mengalami masalah kinerja dari komputer ataupun laptop menjadi lemot ya menjadi labah cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen jika teman-teman suka dengan video saya ini share sebanyak-banyaknya siapa tahu ada yang membutuhkan oke teman-teman see you next time selamat menikmati